Hehehe Hehehe Juh! Hehehe Aku gak isi Siapa namamu? Ah 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 Saat ini aku berada di hutan yang disebut dengan Ominius Hutan yang disebut-sebut sebagai tempat tanpa harapan Karena disini mawar pun juga udah terkontaminasi Kepala aku pusing karena gak inget apa-apa selain beberapa menit sebelumnya Aku nyari kayu dan langsung bikin murid Pixx buat bunuh domba yang ada di sekitar situ Dan kalo misalnya kalian sadar, ada garis kuning di sekeliling frame video ini Itu tandanya, sekarang aku lagi kena sinar matahari Dan kalian pasti tau artinya apa Ya, kalian benar Aku adalah seorang vampir Makhluk abadi yang hidup dengan cara meminum darah Ya, bisa dibilang setengah vampir Karena dulu aku hanyalah seorang manusia biasa Gak terasa hari udah hampir malam Aku keliling-keliling dan nemu satu village Dan ternyata aku gak sendirian di hutan ini Waduh, apa itu? Hmm, aduh, apa itu wey? Astaga Ini dua orang Ini apa sih? Ih, lari dulu, lari dulu Oke lari dulu Sabar, sabar, oke Tenang Hmm, hapus lu Oke, tenang, tenang Aduh, masih ada lagi Hmm, hapus Oke Oh, ini kok hidup lagi? Oke Oh, masih ada lagi Aduh abis Nyangkuh nyangkuh Oke bikin swan Uh gila Tadi aku sempat ngambil beberapa kabel stone Untuk bikin furnace Dan konyolnya aku malah masak daging Ya aku penasaran aja Sebagai seorang vampir apa masih bisa aku makan daging Oh iya aku lupa Aku kan vampir guys Aku harus nyari darah Dengan terpaksa aku harus minum darah domba ini Untuk bertahan hidup Dan sekarang aku harus bertahan hidup Sebagai seorang setengah vampir Loh kok aku gak tebakar Kena sinar matahari Mungkin kalian bertanya Kenapa aku gak papa kena sinar matahari Yap Karena aku masih seorang setengah vampir Itulah kenapa aku masih bisa berkeliaran siang bolong selama ini Tapi sebenarnya Aku bisa aja counter sinar matahari guys Dengan cara membuat umbrella seperti ini Dan untuk mengcraftingnya Aku butuh 2 iron rod dan 3 buah karpet So Mari kita ke gua dulu guys Oke sekarang saatnya kita cari yang namanya iron Let's go Ini terlalu serem Oh aduh sekarang ini lagi Mampu ilu Berhubung gua ini ada banyak iron Jadi mari kita percepat aja guys Oke kita bakar dulu Di dalam gua aku sempat ketemu vampir guys Tapi dia cuma liatin aku dan gak ngomong apa-apa Ya jujur ngeri aja Dia liatin aku terus kayak gitu Oke sekarang kita udah punya iron Saatnya kita bikin umbrellanya Asik Keren banget aku pake umbrella Cuma nih kita pake nanti di siang hari ya guys ya Yes Wuh gila apa nih Diamond Nice Holy water Eh Perasaan holy water nih Aku gak mau karena ini Info lagi Ini disebut dengan holy water Yang dimana Kalau sampai ini terkena sama aku guys Bakalan sakit banget So ya Gak akan aku ambil By the way aku juga ada dapet senjata fami Yang dinamai hearseeker Dan ini hanya bisa digunakan oleh vampir Setelah itu aku masih nyari iron Karena aku gak mau balik dengan tangan kosong Sampai pada akhirnya Aku kekurangan darah dan mutusin buat naik ke atas aja Oke oke darah 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 Di saat itu aku terus minum darah Tanpa mikirin konsekuensinya Sampai akhirnya Hasratku sebagai seorang vampir Mulai muncul Apa ku isap aja darah mereka ya Lagi pula gak akan ada yang tau Akan ku isap darah mereka Ya mungkin sedikit gak apa-apa Gak masalah kan Tunggu Bagus jangan dah Bagus jangan dah Aku balik Dan nyimpan semua itemku ke dalam chest Dan mulai upgrade axe ku Ketingkat yang lebih tinggi Yaitu diamond axe Setelah itu aku mulai nyari kayu Karena berencana buat bikin rumah pertama nantinya Ya mungkin terdengar sepele guys Tapi nyari kayu itu Bener-bener butuh effort lebih Wow Dan karena versi minecraft ini Gak ada reply modnya guys Jadi mari kita skip aja bagian ini Oh iya satu lagi Aku gak tidur pake bed biasa Melainkan pake kovin kayak gini guys Astaga kau harus tidur kayak gini sekarang Ah jadi pampir gak enak You can only sleep during the day Aku hanya bisa tidur siang guys By the way itu siapa ya Yap Itu adalah game Marvel Snap Game kartu bertemakan karakter Marvel Mulai dari hero sampai filennya Dan kalian gak perlu khawatir Karena game ini udah mendukung cross platform Yang artinya ini bisa kalian mainin di Android iOS dan PC Dan jangan lupa juga Sekarang udah ada update mode PFP Yang dimana kalian bisa mabar sama temen kalian Ya kurang lebih kayak gini keseluruhannya Oh iya Di videonya aku pengen juga ngasih tau kalian Soal event yang sedang berlangsung Yaitu Moon Celebration Kalian bisa selesaikan daily testnya Untuk dapetin hadiahnya secara gratis Dan kalian tau apa hadiah utamanya? Yamaha N Max iPhone 14 Pro Max Dan Samsung Galaxy S23 Ultra Wow So ya Buat kalian yang mau main juga Jangan lupa download gamenya dengan cara klik link di deskripsi Besoknya aku pergi ke daerah sungai Buat nyari beberapa sen Karena aku butuh sen ini buat dijadikan blood container Aku juga dapet temen by the way Temanku anjing Maksudnya Aku dapet peliharaan Anjing Aku mulai bikin banyak glass bottle Buat diisi dengan darah Yang tujuannya buat stop ke depannya Kalau aku butuh darah nantinya Ya seperti ini lah guys Aku harus ngumpulin darah mereka Demi bertahan hidup ya By the way Proses ini cukup lama Sampai gak sadar ini udah hampir malam aja Dan hasilnya Aku bisa kumpulin sekitar 10 blood bottle Setelah itu aku pulang Dan taruh semuanya di blood container Oh iya Sebagai seorang vampir Aku punya skill khusus Contohnya adalah Night Vision ini Dan masih banyak lagi skill yang lain yang bisa aku pelajarin guys Tapi untuk mengaksesnya Aku perlu ningkatin level vampirku dulu Caranya gampang Aku hanya perlu bikin altar of inspiration ini Dengan begitu Aku bisa ningkatin level vampirku ke level selanjutnya Oh gitu caranya Sekarang kita udah level 2 guys Oke kalau udah level 2 gini Aku bisa ngambil yang namanya Night Vision Let's go Uh terang semua nampak men Oke Oh oh itu ada werelock Aku udah punya banyak stok darah Dan mataku udah bisa ngeliat di malam hari Dan mungkin ini waktu yang tepat buat bangun rumah Tanpa pikir panjang aku langsung nyari kayu lagi Dan kalian tau apa yang paling menyebalkan dari lebang kayu di Minecraft? Yap Mastiin semua locknya harus diambil Biar daunnya bisa jatuhin plank Oke kita bakalan bangun pendesaan disini guys Nanti ini bakalan bikin piti Dan ya mungkin bakalan bikin kandang Kira-kira apa yang terjadi ya Kalau mumpunya pancar Ehm Gak mungkin Singkat cerita Aku ketemu villager yang lagi ngobrol dengan hunter expert Dan rupanya guys Desa ini adalah desa yang dipimpin oleh hunter Buat kalian yang belum tau Sistem desa disini itu bisa dikuasai oleh hunter atau vampir Ya tergantung totemnya itu jenis apa Please berikan aku darahmu Aku udah mau mati Alas kawannya lagi aduh Apanya kawannya sadar Gak lama setelah itu Aku ningkatin level pampirku lagi ke level 3 Oke Sabar Nice level 3 Sekarang kita bisa naikin level regeneration Nice Selanjutnya kita bisa jadi bad Guys aku udah bisa jadi yang namanya Kelelawar Oke aku Ini pertama kali aku jadi kelelawar Ehm Oke Ini pertama kali Oh gak boleh Oh Oh udah siang Oh Oh udah siang guys Singkat cerita aku bikin chest yang lebih besar Dan nyimpan semua itemku disitu Dan aku lanjut nyari kayu lagi dengan perasaan yang sangat senang Hari-hari mengambil kayu Gak jadi pampir Gak jadi manusia Tetap aja kondisi Setelah cukup banyak ngambil kayu Aku pergi tidur Dan disaat itulah Aku memimpikan mimpi yang sama lagi Btw sekarang lagi hujan Jadi aku pengen rapiin beberapa area yang rencananya Akan ku jadikan base rumah nantinya Dan ya Lumayan bersih Astagfirullah Tentang lu Tentang lu Aduh Dapat level Itu apaan ya Kayak creeper tapi Loh dia lari Ya cuhu Ya Mari dong Mari Regeneration Let's go Aku udah pake regeneration guys Dan kalian tau apa? Salah satu kekhawatiranku adalah Para vampir disini mulai menyerang desa Ya walaupun aku juga seorang vampir Setidaknya aku gak ngisap darah mereka Tapi gak bisa dipungkiri Aku juga berkemungkinan gak disukai sama penduduk desa disini Itulah kenapa aku tuh benci menjadi seorang vampir Let's go Aku bisa terbang kemanapun Kalo kayak gini ceritanya Let's go Aku bisa terbang bro Ambil ponnya aja dah Apa itu? Ya ampun ada wither rose disini guys Ada wither rose Kenapa ada banyak wither rose disini bang? Ambil aja dah Mari kita ambil kayu terlebih dahulu Soalnya kayu ini cukup bagus guys Kalo misalnya kita bikin rumah tema vampir ya Aku masih perlu variasi kayu lagi Dan kebetulan Kayu di hutan ominous ini bagus banget Alasannya simpel Karena warnanya cocok sama tema vampir Aduh ada sekawan itu Kok bisa ada dia? Waduh Kagibunsin sekawan Dia kagibunsin Yang mana yang asli woy? Ini kayaknya Aduh Mana asli? Yang mana yang asli woy? Mana yang asli woy? Oh no 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 Kemati-kemati Anak-kemati Bersanya terbang Haha Selamat tinggal baby Oke udah cukup Kita balik dulu guys Bagus kita cari darah dulu Kutu darah bang Dia kutu darah No What the hell is this? Kan apa ini? Adrian Raffold Badut kah kau? Badut kah kau bang? Apa lo? Apa lo? Apa lo? Bam! Ow! Wuh nice Dijatuhin apa guys? Wuh apa ini? Bell of bla 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 Gap penting Lah itu wak-wak itu lupanya Ngapain dia disitu guys? Kayaknya menunggu aku Kayaknya Dan disaat itu aku pengen langsung bikin rumah Tapi gak tau kenapa Minecraftnya itu ngelag banget Dan ternyata Desa ini lagi diserang sama Para undead Oh my god What the hell is that? No 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 Nuduh Kok bisa banyak banget? Waduh diserang Waduh parah Kau punya senjata lah Duh 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 Piki piki Aaaaah Waduh gila 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 Aduh duh duh No 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 Waduh parah banget sumpah Waduh duh duh Masih ada No 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 Waduh duh duh Gila 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 Aduh diserang Aduh desa ini diserang guys Nice Nice Waduh kok bisa mereka banyak banget ya guys Jangan-jangan villagernya diserang tuh Kita harus segera ke atas ya Waduh Ih Kau ini masih hidup Ah 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 oh my god Kagetnya aku Tuhan Ah bambang Dan ya Beberapa villager disini Masih ada yang bertahan Dengan begitu Aku bisa lanjutin Rencana rumahku lagi So ya Kita bakalan coba Bikin rumah disini guys ya So setelah ini Kita bakalan coba Untuk isi semuanya Pake slab guys Dan Sika untung ngapain lagi Oke Kalau udah kayak gini Kita tambahin Samping-sampingnya guys ya Kita isi sama kayu Nah kayak gini Gila keren ya Step selanjutnya Kita bakalan coba Lubang-lubangin ini Dan kita kasih yang namanya Glass guys Dan di bagian sini Kita bakalan bikin pintu Karena Sometime aku pengen keluar dari sini guys ya So kita bikin seperti ini Dan ya Uh Ya Allah Nice Dan ya Selanjutnya kita bakalan bikin atap Biar lebih bagus Oke Kita perlu tambahin Sekelilingnya lagi So ya Asalnya kita isi semua lubang ini Pake yang biru-biru Oke Di bagian atap Satu udah Selanjutnya di bagian sini Dan sebelah sini Soalnya ini desainnya Agak berbeda guys ya Nah Kalau udah seperti ini guys Aku bakalan coba bikin ini Jadi dua tingkat Biar kesannya lebih bagus ya Dan ini Sengaja ku bolongin Ya kalian lihat aja nanti Ya lumayan penampilannya gini Karena ini belum jadi Kita perlu tambahin yang disini guys So ya Let's go Dan untuk di bagian sini tuh Nggak kayak di sebelah sana Ini bakalan kayak memanjang ke atas gitu guys Kayak nyerong ya So ya Mari kita bikin aja Oke udah Kita perlu Ratikan-ratikan juga Nah kayak gini guys Lumayan keren Karena dia bakalan kayak Dua tingkat gitu Nah ini desain baru Yang aku pelajarin Ya nggak gitu bagus Tapi ya Ya lumayan lah So ya Kita bakalan isi di bagian atas ini guys Let's go 4, 5, 6, 7, 8 Dan enaknya nih guys ya Kalau misalnya jadi pampir ini Kita bisa terbang kemana-mana guys Soalnya aku misalnya jadi Lelawar Jadi ya Gampang Yuk sudah selesai Let's go Nah kan keren banget guys Rumah kita guys Let's go Unik gitu loh Ih Ini Aduh Ngapain cuma orang Ngomong-ngomong Bar darahku udah menipis Jadi mari kita Risap darah dulu guys So ya Di bagian luar udah Sekarang kita bakalan Coba renovasi Di bagian dalam ya guys ya So Let's go Oke Di bagian sini udah Selanjutnya Kita bakalan coba Renovasi di bagian sini guys Oke Udah Kita bakalan bikin tangga Kita bakalan bikin tangga Ke atas So Aku udah terlalu pusing mikirin Desain-desain kayak gini Sejujurnya Aku mau mimpikan mimpi yang sama lagi Tapi kali ini Sedikit berbeda Seingatku Kami itu bermain sampai malam Dan mimpi itu terasa sangat nyata untukku So ya Mari kita cari koal guys Apakah di dalam ini ada koal Apakah ona itu tuh banyak tuh koal tuh So ini dia Udah ada beberapa koal Setelah itu aku bikin lantern Biar rumahnya lebih bagus aja Dan ya Beginilah penampilan di dalamnya guys Bang 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 udah bang Apa sih ya bang-bang ini Mampus kau bang Selanjutnya aku bikin chest tambahan lagi Dan simpan semua itemku disitu Di malam harinya Ini pertama kalinya Aku liat undead jenis underman Mereka ini disebut dengan nightmare Intinya Jangan liat mata mereka guys Kebetulan gak jauh dari situ ada ruin portal Ya bisa kalian lihat sendirilah Gak penting selalu ruin portal Ulangnya aku sempatin buat ambil beberapa bulu domba Ya mungkin aja aku perlu nantinya Buat gak penting juga Ya sebenernya Aku gak tau sih kenapa aku bikin Ayo biarin aku isap darahmu bang Please Aku perlu darah please Kalo gak mati aku nih tolong ya Dan kalian tau apa? Ada seorang vampir yang ngikutin aku dari belakang Dan desa ini Jadi dirate sama vampir Sabut 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 Waduh Aduh aku bingung pun yang siapa guys Sabut 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 Mereka bergelut lagi Astaga aku yang pun yang mana nih bang Astaga Yes Iyih Kok bisa masuk sih? Kawan tuh apaan sih? Gak jelas banget Waduh Waduh Ya gimana ya? Masalahnya posisiku disini tuh juga vampir guys Otomatis Hunternya tuh juga bakalan nyerang aku Dan karena itu juga Si kawan ini juga marah Gak jelas sama aku Waduh 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 Parah Aku juga kenak guys Ya syukurnya desa ini masih bisa bertahan Apa nih? Teng kucing Halo Udah aman guys Aman-aman Dan konsekuensi dari raid tadi Ras lain jadi banyak yang datang sini Luh Waduh Banyak aja warlock liarnya gila Dari hasil perang tadi aku dapat beberapa item Kayak Dream Catcher of Damage Obby Bell of Sun Protection Dan Dream Catcher of Attack Speed Dan mengingat kejadian raid sebelumnya Aku banyak banget kehabisan darah Dan rencananya Aku bakalan bikin ternak doba Dengan begitu Aku bisa dapetin banyak darah Untuk persediaan ke depannya So ya Mari kita lakukan Nah kayak gini aja udah cukup keren Oke berhubung kandangnya udah siap Sekarang saatnya kita nyari domba dulu Dan buat kalian yang nanya Dari mana aku with Ya aku tanam sendiri Maling dulu gak sih Maling loh Masa gak Jujur guys Proses bawa domba ini cukup bikin aku kesel Karena mereka ini guys Kalau udah lewat jalur air Bakalan lambat banget So ya Aku harus menjadi babu mereka dulu Gapapa Nanti ku bantai Kalau mereka udah berangkut Apa sih gak jelas banget Si nawan itu Biarin aja guys Ayo sini Nah kalian nikah ya Biar aduh siapa lagi tuh Alah laba-laba spiderman Lagi Nice Aduh ditembak Apa hariskan ya Itu hewan peliharanku Jangan ditembak Bang Ya ampun Oke sekarang udah Oh oh Itu siapa yang masuk rumahku guys Ini vampire hunter Bener-bener sampai rumah loh guys Dicari Aku lagi Jangan pe Aku ngap Aku bikin farm with kecil-kecilan Mengingat domba-domba tadi Perlu kita kasih makan Dan proses panen di awal Itu aku kasih banyak banget Kupuk bone meal Biar prosesnya lebih cepet Eh udah gede anaknya Let's go Let's go Nikah lagi Nice Setelah itu aku bikin jembatan Di area jurang depan rumahku Mengingat kejadian sebelumnya Yang pasti pengen kalian bacotin Nice Sudah lumayan Sini ada titik Dan aku akan coba bikin jalan Hari ini aku pengen nyari diamond Karena mataku udah bisa ngeliat jelas Di tempat kelap Dan selang beberapa menit Aku nemuin jobby spawner Ya simple aja Karakteristik strukturnya itu Pasti ada musik cobblestone-nya guys Dan setelah aku buka chestnya Ya lumayan Dapet satu buku ancient tomb Dan sisanya Seperti biasa gak bergulah Tolong mojeng Sekarang tujuan kita Cuma satu Itu diamond Apakah itu diamond Aku dapet beberapa blok Kayak lapis lazuli Redstone Deepslap Dan sebagainya Ya lumayan lah Daripada gak diambil guys Waduh banyak vampir Waduh mereka liatin Ih diamond let's go Sorry bro Sorry bro aku ambil Ini bro aku perlu He he Pak gak senang Gak senang Aku nampain Yang mana Betumbuh kita sekarang Dan biar video ini gak ngebosenin kayak pacar kalian Mari kita persingkat aja Ada hantunya Ada hantunya Kayaknya cavenya Aduh aduh cewek Aduh hai Mau jadi pacarku gak Please 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 jadi pacarku Aku bisa masuk kesini nih Nyeheng let's go Saatnya membantai para ido-ido disini Nice Dapet beberapa slime ball Oke bentar guys Kalian percaya gak Kalau aku bilang Aku dapet diamond Lebih dari 10 Di satu area aja Ya kalian liat sendirilah guys Betapa beruntungnya aku Wih gila 4 5 Gila Wih What what Tunggu tuh tuh Guys Supil ini baru pertama kalah Aku bisa Ih What the hell men Tuh jangan Ih Waduh Kok bisa banyak gini sih Tuh 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 Jangan bilang Oh my god Astaga guys Baru kali ini aku dapet diamond Sebanyak gini Gila sih Waduh Dari hasil mining tadi guys Aku dapet sekitar 18 diamond Disitu aku langsung bikin diamond fixx Dan juga blood pedesial ini Tujuannya Biar aku bisa ngisi kemampuan senjata Heartseeker yang kita punya sebelumnya By the way sorry banget Karena aku lupa rekam di OBSnya Padahal guys ya Aku tuh udah siapin nama senjata yang keren-keren Ada Kiseki Heartblade Owari Udin Pedang Heartseeker ini Dikhususkan untuk vampir Dan harus dilatih terus Biar kemampuannya terus meningkat Itulah kenapa Ada indikator tren disitu Singkat cerita Aku datangi satu tempat Yang sempat aku lewati kemarin Namanya itu graveyard Ya basically ini makam orang mati Karena aku orang yang penasaran banget Aku bongkar dan aku maling semua barang mereka Artai Jangan dibawa mati bos Amal yang kau harus bawa mati Aduh ada yang ganggu Cabut 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 Aduh ini pasti jomblo nangis Apa lu Apa lu bil Ayo tunggu Kayak sini Mampu iluh lumayan Oke Mengingat raid sebelumnya lagi Aku jadi kepikiran buat bikin base di sekeliling desa kita Tujuannya Biar desanya itu jauh lebih aman dari serangan luar Aku cari kayu Cari kayu lagi Sampai pantatku udah teriak-teriak Karena kelamaan duduk Dan diperburuk lagi sama Warga undead Aduh ya ampun Malah lagi nyari ini Kenapa mereka rame banget sih Aduh Becibar aku sama mereka Eh undead Undead Mati aja kalian udah disana Aduh ada si kawanku lagi Ya Allah Allahuakbar Kenapa berat banget cobanku Mampus lu Aduh kaki buncin kan dia Au Mampus dia diserang Mampus 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 Kau diserang juga Ya Duku So ya Mari kita langsung ke proses build temboknya aja guys Let's go Mau apa lu ah Mau apa lu Udah kayak gini Mau ngapain lu ah Ngelonggo Cemerong dong Sumpah Sumpah Ini yang buat rumah aneh banget sih Harus di perbaiki dulu guys Kalo kamu sejurang sekawan tuh nanti Yang punya rumah ini agak ngeri guys Skopet kayaknya nih Aduh Lapa-lapa nih bang Aduh bang Kosensien kali kok bang Orang pengen lagi ke point Bang Bang Tuh ya sudah lumayan bagus Dengan begini ya setidaknya Desa ini bakalan terlindungin Semakin lama aku berada di desa ini Ada sesuatu yang gak bisa ku kendalikan Yaitu hasratku sebagai seorang pampir Aku pengen ngisap darah mereka Darah segar yang mengalir di tubuh mereka Bikin aku semakin gak bisa ngendalikan diri Jujur Niatku membangun tembok itu sebelumnya Memang buat ngelindungin mereka Tapi hasratku gak bisa dibohongi Dan disaat itulah Aku melanggar sumpahku Maafkan aku pak Aku udah gak tahan banget sumpah Sekarang akan aku minum darahmu Karena aku udah gak tahan lagi Aku telah merubah seluruh penduduk desa disini Menjadi vampir Dan aku telah menjadi vampir sepenuhnya Terima kasih Sekarang semuanya masuk akal Mimpi sebelumnya itu bukan cuma mimpi belaka Itu adalah kenangan Kenangan yang seakan hilang dari hidupku Aku ingat wajah yang selalu tersenyum Kepadaku saat itu Orang yang selalu membuat hatiku terasa hangat Dan membuatku ingin terus hidup Dan bahkan Aku udah bisa mengingat namanya Sylvia Namanya adalah Sylvia Oh iya Semenjak desa ini udah jadi desa vampir Beberapa villager disini tuh bekerja untuk vampir guys Dan mereka menjual blood bottle Dan kalo kalian sadar juga Disini tuh ada vampir representatif Yang diangkat jadi pemimpin desa ini Dan kita Bisa aja nerima misi dari dia Untuk dapetin item-item langkah Setelah itu aku fokus ningkatin level vampirku lagi Dan ternyata Aku udah gak bisa naikin level dengan jenis altar ini lagi Aku perlu altar of inflation ini Dan ini berbeda dari altar yang sebelumnya Jadi aku butuh banyak banget cobblestone Dan iron sebanyak mungkin So ya mari kita cari iron guys Let's go Aku pulang Dan langsung bakar semua ironnya Dan selagi menunggu Mari kita renovasi kandang domba dulu Ya gak lama Aku cuma akan naikin tanahnya doang Let's go Ah sumpah cape banget Aku naruhin dirt kayak gini Oke ini udah siap Ah 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 Wuuu Hampir aku jatuh Mak tolong Aku hampir jatuh Masuk kalian Masuk kalian Masuk kalian Kabur pula kalian tadi Ini lagi nih Kenapa Aduh putih-putih lagi Is Ya ampun Kuterlen juga kalian hidup-hidup Sani nikah bang Ayo kawin-kawin Oke Kandang domba nya udah direnovasi Sekarang mari kita lanjut bikin struktur ritualnya Oke ini kita bikin 3 Terus disini 2 Terus Ini pokoknya jadi kayak 4 gitu guys Dan ini kalau gak salah 3 1 2 3 Oke udah 4 ini pas ya By the way kita butuh altar tip ini juga Oke sekarang tinggal tambahin di bagian atas-atasnya doang Oke udah selesai Mari kita ancurin ini dulu Setelah aku bangun strukturnya Ternyata butuh sekitar 12 block of iron Yah mau gak mau aku harus nyari iron lagi Tapi sebelum itu Mari kita bantai dulu Wak-wak potion ini guys Sengaja bertumbuk di dari tadi Mampus lu Bagus Weh Bagus Mampu Sakit juga ya Pedangnya udah ditrain Tuh damage nya itu 9 dan 1 sama 32 Waduh disempat Waduh diapain aku Gak ada apa-apa sih Mampu lu Udah lebat Udah lebat Udah 2 kali aja nih Atoh Udah 1 kali doang Udah lebat senjata ya guys Oh pantes Udah 70% rupanya Singkat cerita Setelah prosesnya cukup panjang Kayak nyari iron Ngecek beberapa item Akhirnya aku bisa isi sebagian alternya Yah sebagian Setelah itu aku ngerapiin beberapa area Biar gak ada jurang-jurang lagi By the way warga disini tuh aneh guys Sumpah Ini tuh mereka suka banget mainin pintu rumah ini Jadi aku ambil aja karpetnya Biar mereka gak bisa mainin pintu ini lagi Mampus Keluar kalian Keluar Ayo sini Eh 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 Tunggu Tunggu Seingatku Kami itu bener main sampe malam Sampai akhirnya Cepet Bawa dia sekarang juga Blood Moon udah mulai dekat Baik Tuan Hei Siapa kau Hei Lepaskan tangan Diamlah Sylvia Tuan Crowley Sebaiknya kita singkirkan dia ke hutan Ominius Aku bener-bener shock Ternyata selama ini Sylvia diculik oleh pangeran Crowley Dan Sylvia akan dikorbankan pada saat Blood Moon Buat kalian yang belum tau Blood Moon adalah hari dimana bulan menjadi merah darah Dan ritual vampir akan terjadi saat itu Di saat itu aku fokus transaksi sama vampir ekspert Karena mereka menjual Pure Blood dan Human Heart Yang dimana itu dibutuhkan untuk ritual Yes Berikan gue merah Let's go Biar dia upgrade dulu guys Oh Blood Infusion Iron Ingot Nice Oke Dapat 2 Pure Blood Dan yah Karena semuanya udah ada Saatnya aku ningkatin level vampirku ke level 5 Setelah cukup lama di hutan ini Aku berhasil mendapatkan lokasi mereka Dan sekarang saatnya Aku akan pergi ke lokasi vampir pores Dan disanalah Aku bertemu dengan pangeran Crowley Crowley Lepaskan Sylvia Oh Masih hidup kau rupanya Kau lumayan menghibur badut kecil Diam kau Crowley Anggak kuselesaikan ini dengan cepat Dasar lemah Kau bahkan tak setara denganku Cepat Kalian bawa dia sekarang Blood Moon udah deket Dan hari pengorbanan bentar lagi terjadi Roley Sylvia Di saat itu Aku bersumpah untuk menyelamatkan Sylvia Perasaan dendam ini udah terbakar Dan ini saatnya aku meningkatkan level vampirku lagi Ya percuma Jika aku melawan pangeran itu lagi Jika levelku masih segini Dan untuk pertama kalinya Aku bener-bener belajar cara bertarung yang benar Dan memperdalam pengetahuanku soal kelemahan vampir Bahkan Aku nekat masuk ke wilayah werewolf Cuma untuk belajar cara baru bertarung melawan musuh Sampai-sampai Desaku jadi de-rate oleh werewolf Karena aku mengganggu wilayah mereka Dan di hari itu Aku kepikiran buat vampir farm Dan mungkin cuma itu salah satu cara Agar bisa dapetin vampir book dengan cepat Karena untuk ningkatin level vampir Aku butuh buku vampir yang cuma bisa didapetkan dari vampir terlatih So ya Mari kita bikin farm vampirnya guys Let's go Burakar Awalnya aku pikir vampir farm ini bakalan berhasil Tapi yang terjadi adalah Aku cuma buang-buang waktu untuk bikin ini Karena mob ini gagal Bukan gak bekerja Tapi change vampir terlatihnya itu spawn kecil banget Bahkan aku udah AFK sekitar 5 menitan Dan gak ada satupun vampir yang spawn di farm ini Berhubung cara ini gak efektif Kayaknya gak ada cara lain selain perjalanan jauh Tapi sebelum itu Aku sempat bikin mesin blood grinder guys Dan kalau boleh jujur Ide bikin blood grinder ini juga buang-buang waktuku Aku tuh bikin bukan karena butuh guys Tapi karena penasaran aja Apa aku masih bisa bikin mesin Sudahlah kaisi kau tuh cacat Tau gak cacat Ya proses berjam-jam ini bakal aku percepat Karena aku gak begitu ngerti sistem redstone Dan yang bikin aku kesel lagi Tiba-tiba aja aku dirate sama para undead kurang ayam ini Ya gak tau kenapa emang Wah-wah nih Sumpah lah aku bantaiin juga Kau udah mau jeng Aku lagi ngebuil Ada aja yang bikin kesel Papa kau terbakar Papa Papa kau terbakar Tenang aja Aku gak bakalan nunjukin kok Aku marah-marah pas ngerupin Anjir Akhirnya Selesai Gak lama setelah itu Tiba-tiba desaku dirate lagi sama werewolf Ya sepertinya mereka masih marah Karena aku berabrik kawasan mereka Oh iya By the way aku belum sempat ngejelasin mesin blood diner ini Ya basically ini kayak farm sapi Cuma dagingnya itu otomatis jadi darah Dan langsung ditampung Hari selanjutnya aku rapikan beberapa area Dan bikin jalannya lebih bagus lagi Karena ada kemungkinan Aku gak bisa kembali lagi ke desa ini Ya sedangnya aku pengen ngasih kontribusi Ya kurang lebih kayak gini Setelah aku renovasi Dan ya saatnya mulai pertualangan mencari vampir book Aku udah banyak banget ngerubanin hunter, vampir, bahkan penduduk desa Selama aku pergi jauh Aku cuma bisa dapetin 2 buku vampir dan beberapa pureblood Padahal guys ya Targetku itu sekitar 5 buku Biar bisa nyampe ke level 10 Tapi ya mau gak mau aku harus tetep pergi Untuk ningkatin ke level 6 dan 7 Masing-masing aku butuh sekitar 17 struktur point Dan totalnya itu sekitar 34 point Dan karena iron sebelumnya udah habis aku pake hal gak berguna Ya ya ini gak berguna sumpah Jadi aku perlu gantinya Dan salah satu cara tercepat adalah Mencarinya di bastion yang ada di nether Aku ketemu bastion yang pertama Tapi sayangnya disini tuh gak ada block of gold Jadi ya mau gak mau aku harus cari bastion yang lain Dan akhirnya setelah cukup lama aku nemu satu bastion yang strukturnya cukup besar Dan disanalah aku nemukan banyak banget block of gold Nah ini nih let's go Aku dapet sekitar 18 block Dan itu udah cukup banget buat struktur ritualnya Dan sekarang saatnya aku akan ningkatin level vampirku lagi ke level selanjutnya Oke mari kita alinkan lagi level guys Ke level selanjutnya Let's go Nice Di level 6 ini aku bisa ambil 2 skill Dan yang aku ambil adalah skill hissing dan juga toxkin Ya kesel aja kalo misalnya kena sinar matahari boss Panas Singkat cerita Aku tingkatin lagi level vampirku ke level 7 Dan aku udah merasa makin cukup kuat aja Dan terakhir aku barter human heart dengan iron block infuse yet Karena pengen bikin senjata baru yaitu hearseeker Senjata ini jauh lebih kuat daripada senjata yang sebelumnya Karena aku latih terus sampai level 96% Dan sekarang waktunya untuk membunuh pangeran sialan itu Dia harus membayarnya Dan harapanku satu-satunya adalah hasil riset selama ini Lokasi Dracula Mansion Terima kasih telah menonton Dan disanalah aku bertarung dengan Crowley Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kau tidak apa-apa Ayo kita pulang Sylvia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton